Glory, glory, glory Beberapa saat yang lalu ada sebuah video yang diposting oleh seorang pendeta sekaligus youtuber Kristen Beliau memberi jalan tengah atas klaim hak cipta penggunaan lagu rohani di youtube Maksudnya jika anda mengadakan acara live ibadah atau postingan di platform youtube sebagai media Yang menggunakan irama dan lirik atau lagu rohani yang dipatenkan dengan hak cipta Maka anda harus tunduk pada terms dan conditions youtube Hak cipta identik dengan royalty dan berbayar Hal ini menjadi tambah dilematis mengarah kontroversi jika kita membelah panggung kita menjadi dua sisi Dunia sekuler dan dunia spiritual atau kekeristenan Dimana dunia sekuler dikenal dengan profit oriented atau mencari keuntungan Dan dunia kekeristenan kita terbiasa dengan volunteer oriented atau sukarela Hampir semua kita akan berbahasa sama bahwa penggunaan kidung rohani seyogianya sukarela Karena bukankah penggunaan pujian rohani untuk memuliakan nama Tuhan dan pelebaran kerajaannya tidak harus berbayar Apakah tarif dunia sekuler harus dicangkokkan ke dalam dunia sukarelanya rohani? Ada pertanyaan lain yang muncul bahwa jika si pencipta lagu rohani tersebut mengutip ayat-ayat dari Alkitab Apakah dia mempunyai hak untuk mempatankan lirik dan irama ciptaannya? Tapi di sisi sekulerisme si pencipta lagu rohani yang diurapi secara spiritual Seperti contoh Franky Kunchoro, Sidney Muhede, JPCC dan lain-lain Tentunya memerlukan keuntungan dari apa yang mereka telah ciptakan untuk membiayai hidup mereka Karena mereka kan bukan pendeta yang bisa dapat income dari kolekte atau perpuluhan jemaah Bertambah ironis karena setiap melakukan pesan misi sejati melebarkan kerajaannya Dan memuliakan Tuhan identik selalu dengan melantunkan sebuah lagu yang liriknya ada ayat-ayat firman Tuhan Apalagi penggunaan lagu rohani selama ini dalam segala hal identik dengan gratis Segratisnya kita mengutip ayat-ayat Alkitab itu sendiri Apakah setiap kita memuji Tuhan kita perlu menghitung-hitung lebih dahulu Berapa rupiah yang harus kita bayar kepada si pencipta lagu yang bahkan kita sendiri tidak tahu siapa dia? Mari kita simak bersama firman Tuhan berikut ini Markus 16 ayat 15 Lalu ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Masmur 145 ayat 2 Setiap hari aku hendak memuji engkau Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya Matius 22 ayat 20-21 Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Jalan tengahnya sebaiknya kita jangan mencari-cari jalan keluar dari kontroversi ini Tapi carilah jalan pikiran jernih kita sendiri yang bersumber dari Alkitab tentang hal ini Mari kita ikuti video yang baik dari sang pendeta sekaligus youtuber terkemuka ini Semoga tidak kena copyright Nah mulai hari ini dan seterusnya nanti Saudara jangan kaget Akhirnya jadi polemik ya Karena ya itulah saudara akhir jaman Tetapi saya mengajar disini kita Berpandangan bijaksana Termasuk dalam dunia youtube Dan saat ini para pemusik WL yang paham Akan agak bingung Dan banyak terutama yang gak paham sama sekali Namanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan Lagu selama ini berpuluh tahun selama saya hidup Itu kan bebas ya Apalagi torang Kalau diajak suruh nyanyi lagu apa gitu ya Kalau pas ibadah hampir semuanya pasti bisa Apalagi dibantu dengan LCD Sekarang gak bebas lagi Karena orang bisa pro dan kontra Saya mau ngambil tengah untuk saling menghargai Sekarang tidak bebas menyanyikan lagu Apalagi saat ini kita live Begitu lagu Ada beberapa pencipta lagu Juga gereja Yang kalau lagu itu dipakai Lalu kita siaran live begini Itu langsung kena klaim hak cipta Dan sekarang contohnya yang Kalau gak salah Franki Kuncoro sudah kenal ya Yang ku yakin kau hadir Pencipta itu Luar biasa lagu itu Nah saking viralnya Saat ini harus ada hak ciptanya Jadi gereja-gereja boleh nyanyikan lagu-lagunya dia Tiga bulan itu gratis Setelah kalau mau pakai lagi Maka harus bayar berlangganan Harus bayar ya Kayak ojek online Ya sudah lah kita gak usah Demikian juga Untuk sekedar tahu ya Nanti gereja-gereja terutama yang masih merintis dan merintih Lagu itu memberkati Ternyata mesti bayar Nyanyi harus bayar Kalau dilivekan Apalagi saat ini Ayo gereja-gereja semua Main media Pakai Facebook saja Itu bisa ketahuan Saudara Walaupun pakai genceng-genceng Nadanya saja sama Langsung klaim Contoh Waktu fellowship askri pagi Dia nyanyi pakai keyboard Simple saja Eh tiba-tiba Apalagi kami siarannya 8 channel Semuanya kena Klaim Padahal dia mau memberkati Karena apa Mesti bayar Lagu itu Saudara bingung Ya mari kita bingung berjemaah Ya Jadi ada seperti itu Lagu-lagunya GPCC Iya GPCC Itu harus minta izin Dan pertama itu tadi Harus bayar Royalty Nah disini masih ada gak Ini di Zoom Ada Pak Emil Benny WL kita dulu Suka lagunya Siapa Sidney Mohide Itu pun juga gitu Lagu-lagunya Yang dinyanyikan beliau Saudara bingung Mari kita bingung berjemaah Saya kasih pandangan Sebelum saya khutbah Ini belum khutbah Jadi gini Apakah mereka salah Kita tidak usah menyalahkan Ya Jadi saya mengatakan Apakah salah Jangan disalahkan Karena apa Dalam dunia entertain Dunia media Dunia Kekayaan intelektual Itu ada Etika umum Yaitu sekuler Satu Kalau mau pakai Itu harus minta izin Betul kan Betul lah Itu orang punya kok Ya Terus yang kedua Mesti mencantumkan Memberitahu Ini siapa punya Ya betul kan Lalu yang ketiga Ya Orientasi apa Do Duit Orientasi uang Nah ini gak salah Kan itu memang Mata pencarian Betul Artis-artis itu Memang nyanyi Untuk dibayar Kan begitu Tetapi Ini pokoknya yang umum Nah sekarang Dunia rohani Dunia rohani Oke Itu Apa Perlu juga Etika Yaitu minta izin Dan seterusnya It's okay Betul Gak apa-apa Baik ya Lalu yang kedua Tadi apa Mencantumkan nama Betul Tapi yang ketiga Orientasinya apa Bukan uang Tapi berbagi Ya Lebih bahagia memberi Daripada menerima Itu dalam dunia rohani Nah saat ini Kalau anda adalah Rohani Itu harus dipadu dengan sekuler Itu betul Karena banyak dunia rohani Akhirnya tidak menghargai Karya orang So itu Solusinya tadi Kasih cantumkan nama Tetapi Kalau anda menciptakan lagu Itu untuk memberkati jemaat Itu berarti public domain Milik publik Setuju saudara ya Dan itu harus suka rela Seperti kalau aribadah Kalau mau memberi persembahan Nanti silahkan Ada nomor rekening Gak ngasih ya gak apa-apa Gak ngasih juga Saya tidak akan japri Kamu nonton Kok kamu gak ngasih Enggak Namanya persembahan Nah jadi Kalau anda rohani Pakai etika umum Itu baik Karena seringkali sekuler itu Lebih profesional loh Seringkali Cuma orientasi Bukan duit Harusnya begitu Setuju ya Tapi bersyukur Sinode kita GBI Itu sudah memberikan Surat edaran Bahwa semua Pencipta lagu Yang keluaran GBI Diminta untuk Tidak ikut Strike Atau mengklaim Beri kebebasan Gak masalah Yang penting Itu tadi Cantumkan namanya Nah saya Bicara sama Tim musik Kalau ini lagu Yang memberkati kita Selama ini Kita nyanyikan Kalau kamu gak tau Siapa penciptakan Penciptanya Nyanyikan saja Live Nanti kalau diklaim Ada aplikasi Hapus saja Kan bisa selesai Kan gitu Selanjutnya Gak usah Dinyanyikan lagi Biar dia Ciptakan sendiri Nyanyi sendiri Rekaman sendiri Nonton sendiri Bayar sendiri Jadi santai Kita gak usah Ngutuk-ngutukin Ya sudah Ternyata gereja tersebut Pencipta lagu tersebut Butuh duit Gitu loh Ya dimaklumi Kan itu juga Akhirnya dijual Akhirnya kan Membutuhkan uang Ternyata Pake-pake-pake Aku gak dapet apa-apa Oh berarti tujuannya ini Ya sudah hargai Barangkali itulah Mata pencariannya Tapi kalau saudara Menciptakan lagu Ya Anda jadi Kristuber Youtuber Berbagi Kalau di dalam dunia Kristen Kalau malah di re-upload Diambil Itu mestinya malah bahagia Amen Kenapa Contoh saya Diambil oleh Youtuber yang lain Video-video saya Oh puji Tuhan Gak apa-apa Terus disana diiklankan Di tempat saya Nonton cuma seribu Di Kanuru Di 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 Mana Jaya Inspirasi Yang 350 ribu Subscriber Dan sesuai Nonton itu Puluhan ribu Saya ikut senang Itu harusnya Seperti itu Kalau Anda Kristen Dengan demikian apa Message Pesan-pesan Firman Tuhan Yang saya sampaikan Di sana Toanya jauh lebih banyak Daripada di saya Yang penting Firmanya tersebar Kan gitu Oh diiklankan Sana duitnya banyak Puji Tuhan Saya memberkati Dengan tidak Sengaja Kan gitu Pak Eri Enggak dibagi Ya gak apa-apa Saya gak marah Paling ya Keterlaluan kamu Enggak Saya serius Saya senang Oke Nanti saya ngobrol Sama Pak Rony Bagaimana Orang ya Tiba-tiba ada Lagunya siapa Gitu ya Terus dia klaim Dia pikir Itu lagu huku Terus sementara Kamu viralkan Saudara tahu gak Orang nonton Ibadah kita Itu bukan karena Mau dengar lagumu Betul gak Itu lagu itu Pengantar ibadah Ya Lagu Pembuka Dan lain sebagainya Tapi intinya Orang nonton ibadah kita Pertama Yang dicari itu Bukan lagunya Siapa yang Bukan Firmanya Setuju Saudara nonton Joel Osteen Saudara nonton Siapa Ibadahnya NDC Atau siapapun juga Lagu itu Yang mempersiapkan hati Untuk kepada Firman Jadi jangan GR Gitu Oke Jadi intinya Seperti itu Jangan kecam Maklumi saja Oh berarti Dia cipta lagu Yang memang butuh duit Sehingga harus diklaim Gak bisa sembarangan Saat ini Geja-geja Rumanya kecil Gak usah bingung Nyanyikan saja Kalau gak tahu Eh tiba-tiba diklaim Ya sudah hapus Ranjutnya catat Gak usah dinyanyikan lagi Gak usah dinyanyikan saja Gak usah dinyanyikan saja Gak usah dinyanyikan saja